Oke guys, kembali lagi bersama Robot Powerbank. Kali ini saya mau unboxing RB110 Bluetooth Speaker dari Robot. Nah, ini kelebihannya apa? Mari kita cek ya. Dari boxnya ini kecil nih, cuma kita lihat dulu dalamnya gimana. Terus, oke, nah bentuknya bener-bener kecil loh teman-teman. Seperti ini, nanti kita cek dulu. Nah, apa sih isi dalam dari RB110? Yang pasti ini ada user manualnya atau cara penggunaannya. Pasti disini lengkap cara penggunaan, cara charger dan segala macem. Disini ada teman-teman. Terus, disini juga ada kartu garansi. Yang pasti robot itu kasih claim garansi selama 1 tahun. Dan ini ada box juga. Ini biasanya charger sih, ini benarkan charger. Oh, ini ada apa ya namanya cantolan ya. Lebih kecantolannya juga ini buat kalau misalnya kita mau kegiatan di luar outdoor Ataupun kita mau jadiin disini, digelang juga bisa nih biar dia nggak jatuh gitu ya. Ini ada, dikasih juga. Dan juga ini ada kabelnya yaitu kabel mikro teman-teman. Ini ada kabel mikro juga. Selanjutnya kita cek produknya. Mungkin sekalian kita pasang kali ya. Cara kita kasih pasang gantungan. Gantungan aja ya gantungan. Yes, gini teman-teman. Jadi fungsinya nih kalau misalnya kita bawa tas nggak terlalu gede Ataupun kita lagi jalan-jalan ya. Ini enak banget nih kalau misalnya kita gantungin aja di tas kita itu udah nggak jatuh juga nih. Kalau misalnya kita jalan-jalan kayak di gunung ataupun di lari-lari gitu, itu aman. Oke, sekarang kita cek bentuknya. Ini bentuknya kecil juga nih, compact juga nih. Kalau misalnya kita bawa kemana-mana juga gampang. Nggak berat juga kalau misalnya kita itu ringan juga teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat desainnya, disini ada rubber atau karet juga disini nih. Bagian sininya. Selanjutnya kita cek lagi di belakangnya ini ada USB juga. Jadi kita bisa play musik menggunakan USB, flash disk. Terus ini ada TF card juga. Jadi kita bisa langsung masukkan aja TF card. Dan disini power-nya untuk pengisian daya. Kalau misalnya dia habis baterainya seperti itu ya. Kalau bagian atas, disini bagian atas, disini ada logo robotnya. Terus disini ada tombol power. Terus disini ada volumenya untuk menaikkan volume dan menurunkan volume. Dan juga disini ada play and pause-nya. Seperti itu. Sekarang kita bahas dari segi suaranya. Kecil-kecil gini dia memiliki daya power output itu di 5 Watt. Sehingga kalau misalnya kita mau dengerin lagu untuk di ruangan itu lebih aman. Pas ya teman-teman ya. Kalau pun kita mau dengerin di outdoor juga di 5 Watt itu lumayan. Nanti akan kita cek dulu nih untuk suaranya gimana. Seperti itu ya. Selanjutnya kalau misalnya kita mau play time-nya. Play time-nya berapa jam? Ini play time-nya 8 jam dengan kapasitas baterainya di 1200 teman-teman. Untuk 8 jam itu kita dengerinnya standar ya. Dengan volume di bawah 80%. Kalau misalnya di atas ya pasti dia akan berkurang. Karena semakin besar volume yang dikeluarin maka dayanya akan makin cepat berkurang. Seperti itu. Oke selanjutnya play time-nya 8 jam. Di sini juga memiliki bluetooth 5.0. Kelebihannya apa? Kelebihan 5.0 itu adalah dia lebih stabil. Kalau misalnya kita untuk pemutaran lagu, untuk menonton video, ataupun dengerin musik. Itu lebih stabil. Selanjutnya di sini juga bisa digunain TWS. TWS itu adalah True Wireless Studio. Sehingga kita bisa gunain 2 speaker dengan seri yang sama. Kita bisa dengerin dalam satu handphone. Dalam satu handphone kita bisa dengerin. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini juga bisa kita buat untuk mengangkat telpon. Jadi di sini juga bisa buat mengangkat telpon juga ketika ada telpon masuk. Kita cukup tekan aja play and pause di sini 2 kali. Maka dia akan langsung mengangkat telpon. Itu untuk telpon nomor handphone ya. Bukan telpon dari kayak WhatsApp. Itu nggak bisa teman-teman seperti itu ya. Kalau dari WhatsApp kita harus buka secara manual. Jadi kita harus hidupin dulu. Baru dia akan langsung terkoneksi di mic di sini. Sehingga nggak perlu misalnya handphone kita jauh ataupun di mana. Cukup gunain di robot RB110. Seperti itu. Oke mungkin itu aja unboxing dari produk RB110-nya. Teman-teman kalau misalkan teman-teman penasaran itu ya update-an produk-produk terbaru. Teman-teman harus follow juga Instagram dari Robot Porbank. Ataupun teman-teman mau beli produknya di online juga ada di beberapa e-commerce. Cukup klik aja. Ketik aja itu robot RB110. Dan juga teman-teman kalau misalnya mau beli offline di toko-toko terdekat di rumah Anda juga ada. Jadi ini sudah dijual juga teman-teman. Silahkan cek aja. Jangan lupa follow Instagramnya Robot Porbank. Terima kasih. Bye-bye.